Terima kasih telah menonton Untuk meraih gelar dokter gigi Ini kita pada masa pradik Walaupun berbeda angkatan masuknya Berbeda generasi Tapi tetap satu bersamaannya Kita culun Sido, kamu dari mana aja jam segini? Maaf dok, saya tadi Telat bangunnya Sido, kamu dari mana aja jam segini? Jakarta macet banget dok hari ini Sido, kamu dari mana aja jam segini? Hah? Saya dari kamar mandi dok, makanya saya gak botong La 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 It's the one and only Diko double G No, go I don't know about you But I'm feeling 22 Everything will be alright If you keep me Sido, saya mau aja ya Bikinan kamu jelek banget Benerin Tapi dok Jelek Kayak kembang kol Benerin Ya, masuk Benerin Bikinan kamu jelek Walaupun mm Masih! Masih! Jago juga gue Bikinan kamu bagus juga! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau aku sih yes Oke Kamu lulus? Aku lulus! Setelah masa kuliah, kita harus menghadapi fase penuh perjuangan, yakni masa klinik. Lab Admisi Di sini, awal kita belajar menulis status rekam medik. Dari mengecek gigi yang berlubang, hingga kelainan yang ada di rongga mulut. Kita sekarang berada di lab Perio. Di lab ini, kita diajarkan untuk membersihkan karang gigi, penanganan gusi berdarah, dan penanganan gigi yang goyang. Setelah kita membersihkan karang gigi, saatnya kita ke lab yang satu ini. Lab OS, atau bedah mulut. Di sini, di sini kita belajar mencabut gigi orang dewasa dengan berbagai kondisi gigi yang beraneka ragam. Sekarang, kita ada di lab PEDO, lab yang penuh dengan drama anak kecil. Lab ini akan sangat merepotkan bagi kalian yang tidak menyukai anak kecil. Ruangan kosong ini adalah lab DPH. Sebagian besar kegiatan lab ini dilakukan di luar kampus. Kita diajarkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kita masuk di lab Ortodonte. Di lab ini, kita diajarkan untuk meratakan gigi. Dari gigi yang berantakan, bisa kita bikin jadi rapih. Lalu, kita pindah ke lab Raden. Di lab ini, kita belajar foto dan cuci film. Tapi, bukan foto model ya. Lab Prosto Di lab ini, kita sering sekali menjumpai yang namanya orang tua. Karena, di lab ini kita diajarkan untuk membuat gigi tiruan. Baik yang lepasan, maupun yang cekat. Lab ini cukup banyak menguras isi dompet. Dan akhirnya, kita berada di lab yang terakhir. Yaitu lab Opden. Di sini, kita diajarkan menambal gigi yang berubang dan mempertahankan gigi yang mati. Banyak sekali kenangan berkesan di lab ini. Mulai dari kesal, dongkol, sedih, sampai akhirnya perasaan bahagia ketika requirement selesai. Setelah melewati masa klinik, sekarang kita menghadapi hari penentuan. Ujian kompetensi. Beginilah sekilas aktivitas kami para koas gigi. Tampak terlihat mudah. Akan tetapi, perlu perjuangan besar yang harus kami lakukan. Tidak sedikit dari sahabat kita yang gagal dalam melewati masa ujian kompetensi. Tapi, tidak membuat kita melupakan arti persahabatan yang telah kita jalin bersama. Banyak sekali kenangan yang telah kita lalui bersama. Kenangan kita belajar bersama. Kenangan kita berdoa bersama. Kenangan kita tertawa bersama. Kenangan kita berbagi kebahagiaan bersama. Terima kasih teman seperjuangan. Terima kasih teman sejawat. Kita akan selalu menjadi sahabat tanpa syarat. Kita semua bisa berdiri di panggung ini. Bukan hanya karena usaha dan kerja keras kita sendiri. Kita semua bisa berdiri di panggung ini. Juga karena doa dan dukungan orang tua kita selama ini. Terima kasih ayah. Terima kasih ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.